Intro Menit 168 Arjuna paling depan sendiri Di belakangnya ada Rinjani Di belakangnya lagi ada Putromas Dan di belakangnya lagi ada Rezeki Empat unit jadinya Empat unit dari 168 Menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526 Karoseri A di Putro Jetboost 3 plus MHD Luxury kelas Dan 168 ini Insya Allahnya bakalan diperuntukkan untuk Jalur akap Diperuntukkan untuk jalur akap Oke kita akan coba masuk ke dalam Kita akan review salah satu Armada 168 ini ya guys Oke dan wow Ini salah satu bis akap yang full safety kayaknya Karena apa? CCTV nya banyak banget Ini raja CCTV ini Salah satu armada bis yang menggunakan Ambil semua armada berarti CCTV nya kayak gini mas? Sama semua Sama semua Oke jika anda punya niat jelek Niat kejahatan Di dalam bus ini gak akan bisa lari Anda terpantau Di depan ada dua tuh Satu dua Di sini ada satu Satu lagi di atasnya ini Di belakang ada tiga Kedas Ada tiga guys Oke Dan armada ini Menggunakan konfigurasi seat Dua dua Yang infonya Jakarta Purwokerto Via Pemalang Wah keren kan Menggunakan seat daripada Adila Dan kabinnya Seperti biasa Adiputro Kabinnya Tuh Kabinnya Ini jaraknya ini satu meter Panjang kabinnya di sini ini satu meter Dan yang pastinya Salah satu armada Yang super keren ini Jadi konfigurasi seat ada berapa Total Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Armada ini Dilengkapi dengan CCTV yang begitu tajam Di setiap seatnya kayaknya terpantau CCTV ini mas Dan infonya mas Buka lennya ini dipakai untuk lennya kapan? Jakarta Purwokerto? Sekitar Nataru Desember 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 Awal Desember Awal Desember Perkiraan awal Desember ini udah jalan Jakarta Purwokerto Jakartanya mana mas? Jakarta kalau yang ini sendiri ada yang dari Bogor Ada Ada Barung Sipukas Ada Pangeran Bogornya Parung Ciawi Bubulak Oke berarti kita nanti harus Kita harus review di Bubulak nanti Kita harus review Bubulak Dipajari dari Bubulak Parung Bogornya kawasan itu Jakartanya sendiri Hampir wilayah semua Jakarta yang masih berarti ya Masuk Oke langsung Mau ke Purwokerto Silahkan menggunakan armada 168 Dijamin Kalaupun Anda tertidur pulas Anda jangan takut barang kehilangan Ya memang Anda harus tetap waspada Tapi jangan takut Karena apa? Karena armada ini dilengkapi dengan CCTV yang full Ada berapa saat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 CCTV Jadi memantau Anda selama perjalanan Oke kita doakan semoga 168 ini Semakin berkas semakin sukses Dan yang pastinya Kita akan coba nanti Land terbarunya Bubulak Purwokerto Kita harus Harus coba nanti Kita ralat ya Jadi 3 unit menggunakan Sasis Mercedes-Benz 1626 Dan 1 unit lagi itu menggunakan 1526 Dan di dalam masih ada 1 unit lagi Perkiraan hari Kamis Nanti hari Rabu Atau hari Kamis Hari Kamis Bakalan keluar lagi 168 ini Wah keren banget Pokoknya Ikuti terus perjalanan HS Lover Malang memang full kejutan Hari ini Kalau memang jadi Bakalan rilis itu Ada 9 unit berarti Punyaan 168 Ada 4 unit Dan punya Antam Ada 5 unit Wah keren banget 168 Trans kita doakan Semoga semakin berkah Semakin sukses di Land perdainanya nanti Parung Bubula Bubula Purwokerto Dan Parung Eh Bubula Parung Purwokerto Via Via Pemalang ya Dan satu lagi Jakarta Purwokerto Jakartanya nanti Kayaknya Yang menggunakan Sasis 1526 Itu hanya Ringjani Dan ditunggu kejutannya Di dalam itu Masih ada satu lagi Itu hari Kamis Kayaknya keluar Dan ada satu lagi Nanti Hino RM nya Hino RM nya Gak tau nanti Keluarnya kapan Dan yang pastinya 4 unit Yang baru ini 5 unit Dengan yang hari Kamis Nanti keluar Itu bakalan Melakukan lain perdana Di bulan Desember Bulan Desember itu Tinggal lusah loh Padahal Tapi gak tau nanti tepatnya Di tanggal berapa Kayaknya Menjelang-menjelang Nataru Kayaknya Bakalan digunakan Untuk Apa namanya Armada Angkutan Libur Natal Dan tahun baru Jadi Armada Ini Wah nanti bakalan Kita akan coba Menurut infonya Tadi dari Pak Bos nya Pak Bos nya disana itu Ya Infonya Armada Ini Menggunakan Sasis Ada Mercy 1526 Ada 1626 Dan ada Hino RM nya Hino RM nya belum lagi Masih Masih on process Oke Dan ini bakalan Mem Apa ya Membuka jalur Track Akap Jakarta Purwokerto Via Pemalang Dan satu lagi Bogor Purwokerto Juga sama Via Pemalang Jadi Bogor nya nanti ada Dua titik Parung Dan Bubula Untuk Jakarta nya Nanti ada Beberapa titik Hampir semua Jakarta Dan yang pastinya Masuk ke Tangerang Infonya sih Seperti itu Akal masuk ke Tangerang juga Berarti kalau masuk ke Tangerang Kayaknya masuk ke Poris Kayaknya loh ya Kayaknya masuk ke Poris Tapi gak tau Kita lihat aja Nanti kita tunggu aja Apa namanya Armada Ini Nanti Release nya Yang dua lagi Ada Di belakang ada Mercy 1626 Yang masih Tadi Putra Dan RM nya Dan yang pastinya Semoga nanti kita Dapat kesempatan Untuk mencoba Line perdananya Dari 168 Gak tau mana Yang Rinjani Atau yang Oh ini namanya Ada Rezeki Ada Rinjani Ada Apa lagi Arjuna Satu lagi Tadi apa ya Nah itu nanti Pokoknya kita Kita semoga dapat Nanti dapat Line perdananya Dari Bogor Menuju ke Purwoker Semoga aja Semoga guys Ikuti terus Perjalanan HS Lover Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Tekan tombol notifikasi Loncengnya Agar anda tidak Ketelan video terbaru Dari HS Lover Oke Armada 168 Ringjani Ringjani Sudah Selesai Nyolar Ini menggunakan Sasis Mercedes-Benz 1526 Oh Bentar 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 Ini 1526 Oh iya Oke guys 1526 Dari 168 Sudah selesai Nyolar Dan yang pastinya Masih menunggu rekannya Yang tiga Dikawal sama CEO Atau Big Bossnya Langsung 168 Langsung Dikawal sama CEO Atau Big Bossnya Langsung Oke Dan 168 Yang satu unit Menggunakan Sasis 1526 Ini siap Angkat jangkar Menuju ke Parung Bogor Untuk menuju ke Garasi pusatnya Di Parung Bogor Hati-hati di jalan Selamat sampai tujuan Yang Armada Arjuna Menggunakan Sasis 1626 Juga sama Karoserinya Adiputra MHD Siap Menuju ke Parung Bogor Ke garasi Utamanya Semoga besok Kita bisa main Ke garasinya Di Parung Oke guys 168 Trans Siap Angkat jangkar Juga Setelah selesai Nyolar Dan yang pastinya Bakalan balik Ke Garasi Yang ada Di kawasan Parung Bogor Ini Armada 113 Oke Menggunakan Sasis Mercedes 1626 Jetbus 3 MHD Luxury Class Karoseri Adiputra Malang Keren Keren Ini bakalan Juga Melayani Traik Jakarta Purwokerto Dan Bogor Purwokerto Kayaknya Yang dua Tadi Nunggu Di Pintu Tol Karanglo Kayaknya Ini bakalan Nyusul Tinggal Satu lagi Di belakang Yang Di belakang Itu Belum Belum Selesai Nyolarnya Baru Nyolar Dan yang Pastinya Satu unit Ini Bakalan Balik Menuju Ke Parung Hati-hati Di jalan Selama Sampai Tujuan Kita Nggak Bisa Ikut Yang Armada Ini Armada 168 Kita Nanti Akan Ikut Satu PO Yang Akan Rilis Di Belakangnya 168 Ini Ikuti Terus Perjalanan HS Lover Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Tekan Tengar Video Terbaru HS Lover Jadi 168 Ini Bakalan Balik Ke Parung Dan Nanti Kita Kita Akan Ikut Armada Di Belakang Yang Rilis Setelah 168 Ini Dan Besok Kita Jadwalkan Harus Ke Parung Kita Akan Review Semuanya Nanti Di Parung Jadi Hari ini Kita Nggak Puas Review Karena Memang Empat Mana Mana Yang Harus Direview Nggak Puas Besok Kita Puas Puas Review Di Parung Bersama Armada 168 Oke Armada Terakhir Dari 168 Dengan Nickname Rezeki Siap Angkat Jangkar Menuju Ke Parung Bogor Markas Sebenarnya Markasnya Ada Dua Satunya Di Kawasan Pekalongan Pemalang Pemalang Tapi Satu lagi Di Parung Hattie Di Jalan Selama Sampai Tujuan Dan Pastinya Besok Kita Akan Ke Garasinya 168 Trans Ini Yang Ada Di Parung Kita Sudah Dapat Alamatnya Walaupun Nggak Jelas Sekali Alamatnya Kita Akan Kesana Melihat Dan Memastikan Empat Unit Ini Sampai Di Garasi Parung Dengan Aman Selamat Kita Doakan Semoga Semakin Berkah Untuk PO 168 Untuk Ownernya Crew Dan Untuk Management Nanti Di Jalan Selamat Sampai Bogor 5 unit Hari Ini Dari Tam Wisata Dengan Lieferi Terbarunya Ini Kalau Siang Kelihatan Bagus Banget Lieferi Kamu Plase Lieferi Tam Ini Hari Ini Lahir 5 Unit Ya 5 Unit Hashtag Hashtag Kardus Balap Ada Nggak Ya Ada Nih Oke Hashtag Masih Tetap Kardus Balap Di belakang Kardus Balap Tepat Pukul 6.30 Atau Setengah 7 malam 5 Unit Tam Release Dari Karoseri Adiputro Kita Nanti Akan Ikut Armada Tam Ini Kita Kawal Sampai Ke Jakarta Ikuti Terus Perjalanan HS Lover Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tekan Tombol Notifikasi Loncenya Agar Anda Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari HS Lover Dan Yang Pastinya Ini Lagi Mau Nyolar Dulu Lagi Mau Nyolar Dulu 5 Unit Tam Ini 2 Dulu Berarti Ada Kayaknya 2 Gelombang Nanti 2 Dulu Keluar Baru 3 Keluar Wah Keren Banget Keren Dengan Livery Terbaru Livery Kamuplase Tampil Begitu Ini Kalau Bagi Saya Menawan 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 Banget Menawan Ikuti Terus Perjalanan HS Lover Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tekan Tompol Notifikasi Loncenya Agar Anda Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari HS Lover KM13 Eksitol Bekasi Barat Pekayon Perhatian Perhatian Pasukan Tamwisata Mau lewat Mohon Jangan Baper Terbaru selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati tiktok selamat menikmati 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 Oke, ternyata dari lima armada ini sudah disiapkan nih pelak-pelak Alcoa-nya. Alcoa-Alcoa-nya, keren. Keren, tak? Sudah disiapkan Alcoa. Bukan Ragnar ya, tapi Alcoa. Asli Alcoa tuh, bukan Ragnar. Oke, guys. Bakalan jadi nih. Tuh, udah mulai di-pretelin. Mau diganti pelak Alcoa.